Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan hari ini, Senin tanggal 27 Februari 2023, kita memasuki hari yang ke-58 di dalam program GKI Karangsaro. Mari membaca Alkitab. Sebelum mulai membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan sebelum mengakhiri malam hari ini, kami akan meluangkan waktu senak untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Kiranya Tuhan mampukan untuk kami boleh lebih memahami akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami baca pada malam hari ini, boleh terus mengubah hidup kami untuk kami terus melangkah ke depan. Di dalam akhir pembacaan kami nanti, akan juga disampaikan renungan singkat oleh Ibu Betty, engkau kiranya, sertai. Sehingga melalui penjelasan yang akan disampaikannya, boleh memperjelasakan pembacaan kami pada hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah Memberimu Apa Yang Aku Mau. Bacaan diambil dari 1 Samuel pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan pasal 15 ayat yang ke-35. Ketidak taatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. Dua tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikamas dan di Pekunukan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yunatan di Gebea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruh pulang masing-masing ke kemahnya. Yunatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Gebea. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu, Saul menyuruh meniup sangka kalah di seluruh negeri. Sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Di sebelah timur Betawen, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yudan menuju Tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu tujuh hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, Bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan kurban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, Apa yang telah kau berbuat? Jawab Saul, Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan kurban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu, yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokokkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel, dan pergi dari Gilgal ke Gibiye Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka, tinggal di Gibiye Benyamin. Sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin, dalam tiga gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Siwal. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bethoron. Dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke Lembah Seboim, arah ke Padanggurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Ada pun bayarannya ialah 2 per 3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1 per 3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pidang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan, anaknya itu masih mempunyainya. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke perlintasan gunung di Mikmas. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitakannya hal itu kepada ayahnya. Ada pun Saul duduk di ujung kibia di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Iqabot, anak Pinihas, dan Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju evod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara perlintasan-perlintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara, di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan, di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu. Lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan, merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas, terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembacakan ladang. Lalu timbulah kegentaraan di Perkemahan, di Padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga di pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang rame seperti ombak berjalan ke sana kemari. Berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu. Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yunatan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahiyah, bawalah baju efort kemari. Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efort di antara orang-orang Israel. Tetapi, sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kianlah makin bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah kemudian berkumpulah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang suatu huru-hara yang sangat besar. Lagipula, orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pekunungan Efraim, mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bethaven. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutu. Katanya, terkutulah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan tampaklah ada di sana madu meleleh tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yunatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan. Lalu matanya menjadi terang lagi dan seorang dari rakyat berbicara katanya ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh katanya terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini sebab itu rakyat letih lesu lalu kata Yunatan ayahku mencelakakan negeri coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan diantara orang Filistin dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon rakyat sudah sangat letih lesu sebab itu rakyat menyambar jarahan mereka mengambil kambing domba lembu dan anak lembu menyembelihnya begitu saja di atas tanah dan memakannya dengan darahnya lalu diberitahukanlah kepada Saul demikian lihat rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya dan ia berkata kamu berbuat kianat gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari kata Saul pula berserak-seraklah diantara rakyat dan katakanlah kepada mereka setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku sembelilah itu di sini maka kamu boleh memakannya tetapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya dan mereka menyebelihnya di sana Saul mendirikan misbah bagi Tuhan inilah misbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan lagi kata Saul marilah kita malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka jawab mereka itu perbuatlah apa yang kau pandang baik tetapi imam berkata marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini Saul bertanya kepada Allah bolehkah aku mengejar orang Filistin itu akan kuserahkan kah mereka ke dalam tangan orang Israel tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul lalu kata Saul datang datanglah kemari kamu segala pemuka rakyat berusaha mengetahui apa sebab dosa itu terjadi pada hari ini sebab demi Tuhan yang hidup yang menyelamatkan orang Israel sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan anakku maka ia pasti akan mati tetapi seorang pun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain lalu jawab rakyat kepada Saul perbuatlah apa yang kau pandang baik lalu berkatalah Saul ya Tuhan ala Israel mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini jika kesalahan itu ada padaku atau ada pada anakku Yonatan ya Tuhan ala Israel tunjukkanlah kiranya Urim tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel tunjukkanlah Tumim lalu didapati Yonatan dan Saul tapi rakyat itu terluput kata Saul buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan lalu didapati Yonatan kata Saul kepada Yonatan beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat lalu Yonatan memberitahukan kepadanya katanya memang memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku aku bersedia untuk mati kata Saul beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu sesungguhnya Yonatan engkau harus mati tetapi rakyat berkata kepada Saul masakan Yonatan harus mati dia yang telah mendapat kemenangan yang besar di Israel jauhlah yang demikian demi Tuhan yang hidup segelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati maka pulanglah Saul mengejar orang Filistin dan orang Filistin itu pun kembali ke tempat kediamannya setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya melawan Muab Bani Amon Edom Raja-Raja Negeri Soba dan orang Filistin dan kemanapun ia pergi ia selalu mendapat kemenangan ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa memukul kalah orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan Yiswi dan Malkiswa nama kedua anaknya yang perempuan yang tertua bernama Merab yang termuda bernama Mikal Istri Saul Istri Saul bernama Ahinoam anak Ahimaas Panglima tentara bernama Abner anak Ner Paman Saul Kis ayah Saul dan Ner ayah Abner adalah anak-anak Abiel hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya berkatalah Samuel kepada Saul aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan beginilah firman Tuhan semesta alam aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir jadi pergilah sekarang kalahkanlah orang Amalek tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya bunulah semuanya laki-laki maupun permuan kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu lembu maupun domba untah maupun keledai lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telahim ada 200 ribu orang pasukan berjalan kaki dan 10 ribu orang Yehuda setelah Saul sampai ke kota orang Amalek disuruhnya lah orang-orang menghadang di lembah berkatalah Saul kepada orang Kenny berangkatlah menjauhlah pergilah dari tengah-tengah orang Amalek supaya jangan melenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir sesudah itu menjauhlah orang Kenny dari tengah-tengah orang Amalek lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pulak anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka menumpas semuanya itu tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam malaman lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal ketika Samuel sampai kepada Saul berkatalah Saul kepadanya diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan aku telah melaksanakan firman Tuhan tetapi kata Samuel kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu jawab Saul semuanya itu dibawa daripada orang kamel sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu tetapi selebihnya telah kami tumpas lalu berkatalah Samuel kepada Saul Sudahlah aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam kata Saul kepadanya katakanlah sesudah itu berkatalah Samuel Bukankah Bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandangan mu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu yakni orang amalek berperanglah melawan mereka sampai engkau meminasakan mereka mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lalu kata Saul kepada Samuel aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku dan aku membawa agak raja orang amalek tetapi orang amalek itu sendiri telah kutumpas tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan alamu di Gilgal tetapi jawab Samuel apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba domba jantan sebab pendur HKA'an adalah sama seperti dosa bertenum dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim karena engkau telah menolak firman Tuhan maka ia telah menolak engkau sebagai raja berkatalah Saul kepada Samuel aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataan mu tetapi aku takut kepada rakyat karena itu aku mengabulkan permintaan mereka maka sekarang ampunilah kiranya dosaku kembalilah bersama-sama dengan aku maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan tetapi jawab Samuel kepada Saul aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau sebab engkau telah menolak firman Tuhan sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel ketika Samuel berpaling tidak pergi maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak kemudian berkatalah Samuel kepadanya Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal tetapi kata Saul aku telah berdosa tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel kembalilah bersama-sama dengan aku maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan lalu berkatalah Samuel bawa kemari agak raja amalek itu dengan gembira agak pergi kepadanya sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat tetapi kata Samuel seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak demikianlah ibumu akan kehilangan anak diantara perempuan-perempuan sesudah itu Samuel mencincang agak dihadapan Tuhan di Gilgal kemudian Samuel pergi ke Rama tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi tetapi Samuel berduka cita karena Saul dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini syukur kepada Allah memberimu apa yang aku mau ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus pernahkah Anda melakukan hal yang salah dan mencoba meyakinkan diri Anda bahwa kejadian itu tidak terlalu jelek Anda tidak benar-benar melakukan apa yang Tuhan tuntut dari Anda sehingga Anda mencari pembenaran agar tidak merasa bersalah mungkin Anda datang dengan alasan yang rohani agar kelihatan seolah-olah Anda sedang menyenangkan hati Tuhan mungkin Anda mengabaikan dan tidak hadir di kebaktian minggu pagi dengan alasan bahwa Sabtu malam Anda sedang bersaksi kepada teman Anda yang belum mengenal Kristus sampai larut malam benarkah itu seberapa jujurnya Anda ibu bapak yang dikasih Tuhan mari kita mencoba lihat dari sudut pandang yang lain misalnya orang tua Anda membelikan Anda hadiah Natal yang mereka inginkan Anda bangun pagi pada hari Natal dan Anda membuka hadiah yang terbungkus rapi yang isinya alat pemanggang roti Ibu Anda berkata kami tahu bahwa kamu suka sarapan roti panggang selamat hari Natal mungkin saja Ibu Anda benar Anda suka roti panggang Anda akan berpikir bahwa Ibu mencari pembenaran untuk keinginan yang terselubung ia yang ingin memiliki alat pemanggang roti Ibu bapak yang terkasih Saul mengabekkan perintah Allah dan mencoba mencari pembenaran atas sikapnya itu tetapi Nabi Allah yaitu Samuel menegurnya Saul tidak menaati perintah Allah untuk menumpas habis tenak orang Amalek ia mencoba membenarkan perbuatannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut bukan masalah serius dan ia mencoba memberi alasan bahwa ternak tersebut rencananya akan dipersembahkan kepada Tuhan Tuhan tidak disenangkan oleh Saul karena ia meremehkan perintah Tuhan Samuel mengingatkan Saul dalam 1 Samuel 15 ayat 22 bahwa menaati perintah Tuhan lebih baik daripada meminta pengampunannya Allah melihat ke dalam pembenaran kita yang lemah dan alasan yang dibuat-buat sebagai akibat dari penolakan Saul terhadap firman Tuhan Allah menolak dia sebagai Raja Israel hal ini harus membuat kita berhenti dan berpikir dua kali bila kita mau mencari-cari alasan atau tidak taat mari kita berdoa Bapak Surgawi karuniakan kepada kami ketulusan untuk mentaati Tuhan dengan sepenuh hati jangan biarkan kami mencari-cari alasan untuk membenarkan diri kami oleh karena kami enggan melakukan perintah Tuhan sebagaimana yang engkau kehandaki ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapak jika kami seringkali gagal untuk menunjukkan kehidupan yang benar yang taat kepadamu jangan biarkan kami ditolak oleh engkau Tuhan mohon Tuhan memberkati dan memampukan kami untuk hidup seturut dalam ketetapan ketetapan Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan hari ini syukur kepadamu ya Allah yang juga telah menyertai kehidupan kami sepanjang pagi siang sore hingga malam ini kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati